Ini kisah tentang seorang ibu bernama Lili Sulistiyawati. Mungkin Anda belum kenal, memang bukan orang terkenal, bukan juga pejabat. Tidak ada yang spesial dengan namanya, tapi tidak kisahnya. Berawal dari menjadi seorang aktivis kaum perempuan di lokalisasi Doli tahun 90-an, Lili Sulistiyawati yang akrab di Sapa Mamifera memutuskan mendedikasikan hidupnya untuk perempuan dan anak-anak penderita HIV-AIDS. Tahun 87-90, di lokalisasi Doli dan Jara, kan banyak sekali perempuannya yang diterabaikan dan itu kan harus diangkat. Kekerasan masih banyak ya di sana, sehingga teman-teman mengajak kita ayo gimana buka lembaga tahun 92 itu. Kemudian tahun 95, saya ganti namanya Abdi Asih. Melalui lembaga Yayasan Abdi Asih, Mamifera membuka lebar pintu rumahnya untuk perempuan dan anak-anak penderita HIV-AIDS. Tujuannya satu, memberi kehidupan yang layak. Kami yang ada di lembaga, cuma berusaha membuat teman-teman dan anak yang ada di sini itu, mereka masih punya waktu untuk bercanda, untuk menembati masa-masa kanak-kanaknya dan lain sebagainya, bermain dan lain sebagainya. Ini kan, ini dibuang, ini bapaknya pengisi. Dia dibuang sama ibunya di sungai. Kemudian luka-luka semua jahitan semua belakang itu. Saya tidak dapat bayangkan kalau seandainya itu anak saya, keluarga saya. Terkadang main di depan rumah orang aja diusir kok. Kenapa? Saya diusir, Mami. Tidak boleh. Hal-hal semacam itu. Terkadang kita sampai dapat RTRW karena masalah-masalah yang berkaitan dengan penderita HIV-AIDS. Tidak banyak orang bisa menerima. Tapi gimana pun juga, saya harus berjuangkan bahwa mereka punya hak untuk hidup. Vera bercerita, keputusannya untuk menampung perempuan dan anak penderita HIV-AIDS ditempuh dengan tidak mudah. Vera sadar, tidak sedikit yang akan mencibir, bahkan keluarganya sendiri. Saya itu dulu sampai anak-anak saya dipisahkan dengan saya, diambil. Ketika saya pulang, rapat diundang oleh kota yang bukan sekarang, jaman Pak Sapa dulu. Saya pulang, anak saya sudah tidak ada. Terus teman-teman di lembaga bilang, Vera ambil anak-anakmu. Saya bilang tidak. Saya berhubungan dengan orang-orang yang dalam kondisi mereka dapat isu. Siapa sih? Anaknya keluar masuk situ akan tidak menjawab dampak yang negatif, pasti. Tapi saya tidak akan pernah menghentikan langkahku untuk tetap berjalan. Rintangan apapun, ini harus tetap jalan. Karena anak-anakku tidak di tempat orang lain, tapi di tempat keluarga saya. Ya, terkadang anak saya bilang, Ibu boleh. Saya, Ibu minta apa saja. Tapi Ibu harus berhenti. Saya tidak bisa. Saya lebih bagus duduk di lantai. Daripada saya tidur di atas gifan yang empuk. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Saya akan lebih cepat mungkin saya meninggalnya. Karena membayangkan anak-anak yang saya sendiri tidak dapat bayangkan. Ketika dia terbuang, mereka dikucilkan, jangan kan seperti itu. Terkadang kalau ada yang meninggal, saya minta digonteng sepeda motor, saya bawa kodok tersebut untuk dimandikan. Saya tidak ingin ada orang rame. Banyak karena mereka meninggal. Akan menjadi masalah. Tapi Vera menganggap semua rintangan itu kerikil yang bisa mudah saja dilewati. Meskipun tidak sedikit perempuan dan anak penderita HIV-AIDS yang datang, kondisinya tidak layak. Ya, ketika dibawa ke sini kan kondisinya tidak bagus kan. Saya rasa itu sudah jelas semua, pasti mengakui. Dibawa ke sini sudah dalam keadaan kondisi sudah HIV-AIDS. Dia usia tiga bulan pertama ya, sampai dia penama empat bulan. Karena karena TB di luar, keluar dari masyarakat kan TB-nya belum, masih enam bulan pengobatan. Jadi tidak gampang, Pak, mengurusan anak seperti ini. Yang di sini sudah tidak ada semua Bapak-Ibunya. Dari Terenggalek kan, Papua kirim Terenggalek-Terenggalek ke sini. Bapak-Ibunya meninggal di Papua, kena AIDS. Ada yang dari jombang. Kemudian cuman matanya saja bergoyang, minta makanan, tidak bisa lagi tubuhnya, tidak bisa lagi gini. Itu kan sesuatu yang membuat saya juga kecewa. Banyak banget, saya terhitung sudah, saya lupakan semua. Melupakan. Tidak ada pilihan lain bagi Vera selain melupakan atau tepatnya mencoba melupakan. Kenangan bersama anak-anak penderita HIV AIDS yang dia tampung, rasa sayang seperti anak sendiri, membuat Vera ikut sakit ketika satu persatu mereka berangkat untuk pergi. Karena kan biasa bersama anak-anak ya, kemudian kita pada satu saat biasa kebesukaannya dia apa, ketika dia sudah sakaratul maut, dan dia meninggal. Saya seperti kehilangan, tidak bisa saya ucapkan dengan bahasa berhari-hari, berbulan-bulan mungkin saya tidak bisa melupakan. Dan terlalu banyak anak yang sudah meninggal di sini. Yang membuat kenangan yang indah, membuat kenangan yang sangat indah. Ketika kita bersama bermain, bernyanyi, tidur bersama, bertanya, dan sebagainya. Setiap mereka akan berangkat, terkadang saya ingatkan ada yang meninggal namanya Firman, masih baru. Firman, ayo kita makan lagi, kita makan lagi, kita makan daging, empal, dan sebagainya. Dia tetap menutup matanya, Firman jangan tinggalkan mami. Tapi berangkat juga semua, dan itu yang membuat saya terkadang tak bisa tidur, terngiang-ngiang. Ketika dia minta, mami saya minta ini, mami saya minta ini, yang seperti sampai melihat di sini. Yaitulah kondisinya. Yang berbulan-bulan, bertahun-tahun bersama, kemudian kembali, itu kan sakit dan sulit dilupakan. Bagi Fera, selama mereka masih hidup, kehidupan yang layak harus mereka dapatkan, terutama kasih sayang. Meskipun keluarga mereka sendiri, tidak jarang yang menganggap sudah tidak ada. Ya kalau anak-anak ini kan, mereka sudah dianggap hilang kan dari keluarga mereka. Biarkan, nggak apa-apa. Yang mau meninggal aja terkadang, dendam sama keluarganya, saya bilang, Ketika sakaratul maut, dia sakit hati, tidak. Mungkin keluarga kamu nggak tahu, jangan kamu dendam, hanya akan membuat kamu sesak gitu ya. Ikhlaskan, apapun yang kamu sudah alami di dunia ini, tidak lepas dari kedua orang tuamu. Tapi ketika kamu sekarang terbuang, anggap aja itu sebagai ujian. Jadi diikhlaskan, diampuni, dimaafkan keluargamu semua. Apalagi kedua orang tuamu. Apapun kejadian di dunia ini, tidak lepas dari semua izin Allah. Terkadang cita-cita saya terlalu jauh. Saya ingin dia jadi hafiz Al-Quran, tapi terkadang mereka sudah kembali. Tapi paling nggak, dia masih bisa membaca Al-Quran semua. Dia masih bisa nyanyi-nyanyi ayat-ayat itu kalau mandi terkadang. Itu yang membuat saya terkenang. Saya bilang, Ya Allah, aku cinta mereka. Kalau seandainya mampu, penyakitnya dia berikan kepada saya. Vera mengaku memang semua ini tidak mudah. Tapi dia tidak menyerah. Semua ada jalan selama untuk kebahagiaan anak-anak. Saya nggak peduli, mbak. Saya nggak punya uang apapun bisa saya lakukan. Mau jualan. Saya jualan sampai sekarang, jualan nasi, jualan apanya. Tujuannya adalah bagaimana saya bisa memberikan nafkan dengan cara yang istilahnya nunut makan. Terkadang mereka harus kontrol juga. Nggak selalu kan, dalam waktu dikasih. Nggak ada yang bulanan ngasih, nggak ada yang setiap hari ngasih. Tapi saya nggak pernah berharap dari itu. Karena ketika kita merawat anak-anak itu, kita memang harus ikhlas apapun kondisinya. Saya yakin kalau Tuhan itu kaya, Dia akan pasti memberi. Dengan lewat mana, lewat mana, pasti. Yang penting mereka bisa punya makanan, punya gisi, dan sebagainya. Karena kita nggak harus berharap dari orang yang memberi. Karena kan ada batas-batas. Mereka kan hanya memberi sekali-sekali. Belum tentu setiap bulan kan. Berharap dari orang banyak kan nggak bagus. Biarlah. Kalau ada yang peduli monggo, nggak ada. Ya sudah. Saya nggak mau nanti. Saya sudah berpuluh-puluh tahun ngurus anak-anak. Tapi masih ada hal-hal yang tidak bagus itu kan. Nggak bagus juga. Biarkan dah. Saya juga nggak pernah buat proposal ke mana-mana untuk minta anak-anak ini. Ya sudah. Harapannya sekarang hanya satu. Ada yang dengan ikhlas mau meneruskan apa yang sudah dia mulai. Saya berharap ada orang yang mau berjuang untuk mereka. Tidak dibayar pun mereka mau berjuang. Pentingkan mereka daripada diri kita sendiri. Karena pasti Allah menjamin. Itu aja yang saya harapkan ke depan. Bahwa ada orang yang bisa mau berjuang tanpa pamri. Mau berjuang tanpa berharap dikasih tanpa berjuang untuk mengandikan dia dan sebagainya. Tidak jijik gitu aja. Itu saya ingin mendapatkan orang-orang yang seperti itu. Sampai saya tiap malam kalau sempat masa jam 3 gitu. Saya langsung tinggalkan dulu. Saya sholat dulu. Allah berikan saya jalan keluar. Jangan ambil lulus saya sebelum menemukan orang yang ikhlas untuk merawat anak-anak. Karena nasi ini bergantikan pasti datang. Diabdiasi. Cuma itu aja. Tidak. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton